Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa lagi teman-teman ini ada satu ini televisi toshiba 24 inci dengan kerusakan layar mengeriput ya dan terkelupas ini jadi kalau kita colokan ini ada tampilan sebenarnya teman-teman tapi untuk layar yang terkelupas ini cuma warna putih saja, nah seperti itu nah teman-teman bisa lihat ya ini ada OSD disini ada raster juga ini sebenarnya polarisnya terkelupas ya nah itu dia kalau ada polarisnya ini ada gambar tapi kalau kita kupas ini jadi warna putih saja jadi kita akan mengganti polarisnya dan nanti disini saya akan menggunakan cairan seperti ini untuk membersihkan sisa-sisa lem polaris kita mau lihat apakah cairan ini betul-betul ampuh kalau misalnya kita pakai cairan seperti ini apakah mudah kita lepas lemnya pertama-tama ini akan saya bongkar dulu untuk tv-nya jadi untuk frame depan ini akan saya bongkar ya oke teman-teman ini sudah kita bongkar untuk frame depannya nah selanjutnya ini akan kita kupas dulu bagian-bagian yang bisa kita kupas seperti ini kita lakukan secara perlahan-lahan ya kita gunakan cutter untuk mengupas ini lapisan luarnya teman-teman nanti kalau untuk lem sisa-sisa lemnya ini baru kita bersihkan menggunakan cairan pembersih lem polaris yang kita beli online tadi ya oke teman-teman setelah lapisan keras yang bisa terkelupas ini kita kupas semua sebenarnya ini masih ada satu lapisan lagi ya di bagian sini tapi ini sudah agak keras kita buka nah jadi yang pertama-tama kita lepas itu adalah lapisan yang bisa terkelupas nah selanjutnya kalau masih ada tertinggal lapisan yang tidak bisa terkelupas itu gak usah kita paksa ya kita pakai cairan pembersih lem untuk menghilangkan lapisan-lapisan tersebut ini tadi bisa terkupas dengan mudah semua teman-teman ya untuk lapisan luar ini saya buang dulu oke selanjutnya kita siapkan untuk cairan pembersih lemnya dan kita siapkan juga satu buah kuas ukuran kecil saja teman-teman ya kita buka ini masih utuh ya belum pernah saya buka ini ada cairan tumpah disini tapi aman karena ini pakai plastik seperti ini teman-teman kita buka dulu oke dan ini penggunaannya harus hati-hati ya kita tuangkan kita buka ada segel plastiknya teman-teman tapi sayang ini bocor ya mungkin pada saat pengiriman ini botolnya bocor oke kita tuangkan sedikit demi sedikit selanjutnya kita puas agar cairan ini bisa merata ke seluruh layar kita kuas-kuas saja seperti ini teman-teman oke setelah cairannya merata ini kita diamkan dulu beberapa menit ya oke lanjut lagi teman-teman ini setelah kita diamkan beberapa menit saya akan mencoba untuk mengupas untuk lemnya ya kemarin itu waktu saya pakai air sabun itu kita kupas pakai cutter seperti ini ya sekarang saya akan coba menggunakan kuas saja nah itu dia sangat mudah teman-teman ya berarti ini betul-betul bisa kita rekomendasikan untuk dipakai membersihkan sisa-sisa lem polaris yang melekat pada saat pekerjaan seperti ini ya nah itu dia teman-teman ini sangat mudah kita nggak perlu cutter hanya mungkin kita harus keluarin biaya lebih ya untuk pesan cairannya nah itu dia dan untuk tipi ukuran 24 inci cairan yang digunakan lebih sedikit ya jika teman-teman menggunakan cairan seperti ini harus hati-hati ya tetap harus hati-hati dalam penggunaannya jangan sampai kena cough oke sangat mudah kita buka nah yang di bagian sini agak sulit karena tadi lapisan luarnya belum terkelupas ya teman-teman tadi bagian sini jadi lapisan luar belum terkupas full disini karena tadi agak keras ya oke saya kupas dulu teman-teman ini dia hasilnya ya sangat mudah kita buka jadi untuk teman-teman tuser yang sering melakukan pekerjaan ganti polaris sangat kita rekomendasikan untuk membeli cairan seperti ini 24 inci kurangnya cuma sedikit ya segini oke saya bersihkan dulu oke teman-teman setelah kita bersihkan semua selanjutnya untuk sisa-sisa cairannya ini bisa kita lap menggunakan tisu ya bisa juga pakai kain ini saya pakai tisu saja teman-teman setelah kita bersihkan nanti selanjutnya setelah layar bersih akan kita pasang untuk polaris nah ini polaris baru teman-teman tapi sebenarnya rencananya saya gak akan pakai ini ya soalnya ini polaris 32 inci ini teman-teman lihat besar ya sebenarnya bisa sih teman-teman kita pakai polaris seperti ini tinggal kita potong tapi tentu saja rugi teman-teman ya rugi kalau polaris 32 kita pakai ke 24 jadi nanti ini rencananya akan saya pakai kan polaris bekas ya saya akan gunakan polaris bekas kebetulan saya banyak stok jadi mungkin untuk pemasangan polaris bekasnya teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya ya kali ini video saya hanya terfokus untuk penggunaan cairan pembersi lem seperti ini pembersi lem polaris ya sebenarnya saya sudah sering pakai sih teman-teman ini lebih mudah daripada menggunakan air sabun hanya saja kemarin itu saya buatkan video yang menggunakan air sabun untuk teman-teman yang bukan tuser ya bukan pekerjaannya bukan di bidang pembersihan lem polaris ya jadi hanya sekali pakai saja tapi bisa juga sih teman-teman kalau mau pakai seperti ini beli yang kecil saja karena untuk 24 inci teman-teman bisa lihat sendiri untuk penggunaan lemnya sangat sedikit kalau untuk yang 32 inci mungkin bisa sampai disini atau bisa habiskan saja cuma perlu diingat teman-teman harus hati-hati ya jangan sampai kena fleksi ya atau kupingan kalau misalnya layarnya ada kupingan itu harus hati-hati oke saya rasa cukup dulu teman-teman video kali ini nanti untuk hasilnya ini akan saya videokan di akhir ya akhir video semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati